Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi di channel gambar tutorial pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kelas Canva 2024 ini jauh-jauh sekali bagi teman-teman yang ingin belajar desain grafis ataupun editing video ya ataupun website undangan ya kalau kalian mau menggunakannya nah untuk materi ini yaitu materi lanjutan bagi teman-teman yang belum tahu kalian bisa cek di bagian deskripsi video full materi kelas kanva kalian klik aja nanti akan ada materi-materi yang ada di sini mulai di part 1 part 2 part 3 dan seterusnya oke untuk hari ini kita akan membahas yaitu mengenai jenis desain kanva jadi materinya ini memang sengaja saya pisah-pisah ini bertujuan biar kalian benar-benar paham dengan kanva oke untuk materinya di hari ini yaitu jenis desain kanva desain kanva itu kurang lebih ada 5 ya nanti kalau ada yang lain silahkan tulis aja di kolom komentar ya yang pertama yaitu adalah dokumen dokumen di sini bahwasanya kanva itu bisa mengelola dokumen ya guys oke gimana caranya yang pertama kalian bisa masuk ke halaman beranda kanva seperti ini lalu pada yang kedua ini menu kedua ada dok ini dokumen dokumen ini juga lumayan keren juga ciptakan dokumen wissel yang keren ya ini sama dok2slad ya jadi dari dokumen kata-kata menjadi slad yang nanti bisa dibuat powerpoint misalkan kalian pilih aja coba sekarang oke kita tunggu beberapa saat hingga loadingnya selesai lalu kita bisa menulis sesuai dengan keinginan kita ya ini ini plus gitu ya di sini ada banyak sekali ini fitur-fiturnya template itu juga ada dokumen dan rencana pembelajaran ringkasan proyek daftar tugas rotul yang rapat ya kalian bisa ngecek semuanya di sini ya selain buat blank seperti ini nah juga template-templat yang disediakan ya mungkin bagi kalian guru nanti bisa dimanfaatkan ya nah seperti ini tapi kalau yang dok ini sepertinya masih ini ya masih jarang terpakai ya kalau di kita kecuali tugas-tugas gitu ya oke itu yang untuk dokumen untuk dokumen nanti ya misalkan kalian buat disini ya nanti downloadnya itu berupa pdf ya nah ukurannya bisa milih jadi balnya hanya berupa pdf oke seperti ini ya oke itu yang pertama mengenai dokumen selanjutnya selain dokumen itu ada board ya board ini mungkin bagi teman-teman board atau papan tulis ya untuk papan tulis kalian bisa cek di bagian sini papan tulis ini klik papan tulis nah disini untuk papan tulisnya ya contohnya adalah seperti ini papan tulis biasa papan tulis ini ya tukar pikiran papan tulis diagram dan lain-lain nah lalu di bawahnya itu juga ada banyak ya papan tulis seperti ini sepertinya mungkin yang paling mudah itu bisa kita gunakan untuk main mapping ya contohnya seperti ini klik aja maka akan muncul seperti ini ya kalau bedanya dengan desain-desain lainnya kalau main map ini kita klik dulu disini itu tidak ada batasan halamanya ya guys ya disini dapat lihat ini lebar sekali ya ini lebar lebar banget ya nah ini cocok sekali bagi mungkin kalian presentasi main Mac bit gitu ya nah dan kelebihannya hampir mirip seperti yang di powerpoint ketika kita geser seperti ini ya itu tidak terputus guys ya dapat lihat ini ini ininya ya nggak terputus garis-garisnya nggak terputus ya ngikutin terus nah ini yang enak banget ya dan kalau misalkan kalian seperti ini ya kita klik klik seperti ini nah maka nanti akan muncul satu lagi ya seperti ini nah ini enak banget ketika misalkan kita ngedit di dalam jumlah banyak ya mudah banget ini dibanding mungkin kalau kita menggunakan word ya ataupun wordpoint kanan disini otomatis dapatkan lihat seperti ini ya tinggal klik-klik aja itu sudah nambah-nambah atau untuk nambah teks kita tinggal klik dua kali klik-klik seperti ini lalu tinggal lalu tinggal nulis kita aja nah mudah sekali bukan disini juga ada pengaturan waktu ya dan juga bisa melakukan penambahan lagu juga ya dengan cara klik pengaturan waktu seperti ini kalau ini di play ya ini akan berjalan ya fiturnya juga unik juga ya yang ada di kanva papan tulis ini oke tapi ini mungkin kalau kita gunakan syaratnya harus terkoneksi internet ya terkoneksi internet lalu kita bisa melakukan presentasi ya presentasinya nanti bisa dalam bentuk tampilkan seperti ini nah ini nanti enak seperti ini ya seperti presentasi mind mapping gitu ya oke itu untuk yang jenis dokumen kedua ini ya tadi ada ini ya dokumen port desain grafis nah kalau desain grafis disini kan ada sampingnya papan tulis itu ada di untuk presentasi ya menurut saya presentasi itu enggak beda jauh sama desain grafis ya karena saya sendiri biasanya untuk desain-desain itu kadang-kadang memakai template yang presentasi ini ya misalkan klik aja presentasi seperti ini dan kita bisa melakukan desain dengan keinginan kita ya jadi kalau kalian kenal powerpoint ya di bagian bawah ini adalah slide-slide-nya kita bisa nambahkan slide sesuai dengan keinginan kita kan ini klik template-nya misalkan saya pilih template ini klik aja maka nanti akan nambah disini klik ini di klik ini maka nambah seperti ini ya disini kalau yang seperti ini ini adalah tampilan desain grafis jadi walaupun berupa presentasi tapi fokusnya untuk desain grafis ya untuk kita sesuaikan aja mulai dari tulisannya nambah gambar dan lain-lain itu bisa kalian kalian gunakan disini ya oke itu untuk desain grafis ya nah lalu untuk tampilan panelnya itu ada dua ya yang pertama adalah berupa slide-by-slide seperti ini yang kedua kalian klik aja sembunyikan halaman nah nanti tampilannya seperti ini naik turun ya kalian bisa kalian bisa pilih yang mana yang kalian suka misalkan suka yang kalau saya ya pengalaman lebih suka yang seperti ini nah jadi tinggal lihat berapapun nanti bisa melakukan pengeditan ya seperti itu itu untuk yang desain grafis ya selanjutnya untuk video untuk video ini sedikit berbeda dari dari sebelumnya ya nah kalau yang seperti ini itu enggak ada durasinya kalau yang video itu ada contohnya seperti ini ini pilih aja video ya video misalkan ini klik video maka nanti akan muncul tampilan seperti ini ya sekarang kita bandingkan nah kalau dalam bentuk video dapatkan lihat disini per slide itu ada waktunya 5 petik ataupun kita perpanjang itu 7,9 petik sementara kalau desain grafis itu enggak ada ya dapatkan perhatikan disini enggak ada tombol apply enggak ada waktu jadi cuma ada angka 1 slide 2 slide 3 seperti itu nah kalau disini nanti misalkan ini saya tambahkan ya ini yang pertama 6 detik yang kedua 6 detik gitu ya jadi ada durasi waktunya tetapi apakah ini bisa berkontak ganti itu bisa ya ya itu dengan cara kalau misalkan kalian menggunakan presentasi ya nah itu pada bagian bawah disini ada pengaturan waktu dan durasi ya nah kalau disini hanya 200 saja jadi disini kita klik durasi ya klik durasi seperti ini ya ini kan tidak ada playnya kalau klik durasi maka bisa muncul tombol play sama waktu detik-detik di setiap slide kita bisa menggeser seperti ini nah jadi 6,4 detik 5 detik 5 detik ya ini kalau kita menggunakan durasi lalu kalau pengaturan waktu ya hampir mirip seperti file ini ya papan tulis nah ini berarti presentasi ini lebih lengkap ya dalam artian ada dua ini ya dua fitur kalau misalkan kita tambahkan lagu misalkan audio gitu ya nah dapatkan lihat disini akan ada durasi waktunya sama seperti yang ada di sini kalau misalkan kita tambahkan suara atau lagu maka muncul seperti ini nah dan ini bisa kok ditumpuk-tumpuk bisa seperti ini nah seperti ini jadi kita bisa menumpuk-numpuknya sampai berapa kali gitu ya nah ini kalau dalam bentuk durasi durasinya kita sembunyikan juga bisa kok ya oke nanti tapi menurut saya kalian lebih mudah aja sesuai dengan kebutuhan aja misalkan kalau ingin editing video kalian harus menampilkan durasi ya durasi bisa melalui slide ataupun langsung video langsung seperti ini ya nah oke itu untuk yang video untuk yang website nanti kita akan bahas di video selanjutnya karena kemarin ada banyak yang tanya jadi ini khusus untuk website ini nanti pembahasannya lebih komplek ya karena kemarin teman-teman banyak yang masalah ya dalam artian untuk membuat undangan kok nggak bisa-bisa ya solusinya gimana kita nanti akan bahas di video selanjutnya oke itu untuk kali ini jika ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar sampai jumpa di video selanjutnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati